Seorang laki-laki yang baik dari kalangan masyarakat Arab Saudi, seakan menjadi seorang yang aneh dalam permasalahan di kantor pengadilan Arab Saudi. Masalah ini dikarenakan antara dua saudara di kantor pengadilan, namanya Hizan Al-Fayyidi. Dia adalah laki-laki yang sudah berumur. Dia menangis di kantor pengadilan sampai membasahi jenggotnya. Maka, perihal apa yang membuatnya menangis? Apa yang membuat Hizan menangis ialah karena kalah dalam sebuah masalah yang jarang terjadi. Dia kalah di depan saudaranya untuk masalah hak asuh ibunya yang sudah tua rentan, yang hanya memiliki sebuah cincin dari tembaga. Yang dimaksud masalah di atas adalah persaingan dalam hak asuh ibunya untuk berbakti dan berkhidmah bukan karena sebuah harta yang dimiliki ibunya. Padahal, hak asuh ibunya dulu ada pada sang kakak, yaitu Hizan, yang mana dia itu tinggalnya sendirian dan ketika dia sudah menginjak usia dewasa, datanglah saudaranya dari luar kota untuk mengambil ibunya, supaya hidup bersama keluarganya. Tetapi, Hizan menolak dengan berdalih dia mampu merawat ibunya yang sudah tua rentan. Sampai, terjadilah perselisian dan mengharuskan mereka membawa kasus ini ke kantor pengadilan, supaya hakim bisa menyelesaikan perselisian di antaranya. Tetapi, sampai beberapa kali sidang dan kedua saudara tersebut bersikeras mempertahankan hak asuh ibunya, hakim meminta untuk menghadirkan ibunya untuk ditanya. Maka keduanya saling bergantian membawa ibunya, serta untuk ditanya mana yang lebih baik untuk tinggal bersamanya. Kemudian, ibunya berkata sambil memberi isyarat, ini mataku yang sebelah memberi isyarat ke Hizan, dan satunya lagi memberi isyarat ke saudaranya. Sampai hakim dibuat bingung untuk memutuskan sebuah perkara tersebut, dan memutuskan dengan apa yang dilihatnya cocok, maka keputusannya adalah ibunya tinggal bersama saudaranya yang lebih muda dari Hizan. Dia pun menyanggupi dalam hak asuhnya, dan inilah yang membuat Hizan bersedih. Betapa berharganya air mata Hizan, air mata kesedihan untuk merawat ibunya setelah dia tumbuh dewasa, serta betapa besar perjuangan seorang ibu yang mana telah membesarkan kedua anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan. Setelah hakim memutuskan perkara tersebut, sedangkan Hizan menangis, Hizan dikejutkan saudaranya untuk membawa saudaranya tinggal bersamanya, dan juga bersama ibunya sampai akhir hayat. Kemudian, bahagialah ibunya dan bahagia pula Hizan karena dia akan berkhidmat sebaik mungkin, dan dia pun akan melihat ibunya setiap hari. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!